Hari ketiga masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM, level 2 di wilayah Jabodetabek, Bandara Soekarno-Hatta terus dipadati pengunjung, Sabtu-Tanggal 23 Oktober 2021. Pantauan wartakotalife.com pada terminal keberangkatan domestik 2E dan 2F, satu persatu penumpang penerbangan, masuk ke dalam ruang boarding pass sebelum melakukan pemberangkatan. Khususnya yang domestik ya, penerbangan domestik ya mas ya? Ya, siap. Ya, untuk penerbangan domestik ini memang sudah dikeluarkan dari surat edaran Satgas nomor 21, ya nomor 21, tahun 2021, yang kemarin baru efektif. Tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri pada masa pandemi COVID-19. Pada intinya adalah semua perjalanan dalam negeri itu mengikuti ketentuan daerah, daerah masing-masing ya, apabila daerahnya level 1 dan level 2, itu bisa menggunakan antigen untuk vaksin lengkap. Oh, dengan vaksin lengkap atau vaksin lengkap? Iya, kalau vaksin belum lengkap masih menggunakan PCR, ini ya di situ. Tapi untuk wilayah Jawa, Bali, dan daerah yang masih level 3 dan 4, itu wajib PCR dan vaksin. Nah, itu saja. Jadi, itu saja perbedaannya, mas. Meskipun sudah vaksinasi tahap 2, juga masih menggunakan PCR, Pak, ya? Ya, masih. Karena itu tadi disebutkan di dalam hasil tersebut adalah wilayah Pulau Jawa dan Bali, serta daerah yang ditetapkan melalui imedagri level 3 dan 4. Artinya, Jawa dan Bali ini masih digolongkan level 3 dan 4 untuk aturan ini, mas ya? Siap, siap. Memang masih satu agro-agomerasi, memang jauh untuk Jawa-Bali, Pak. Ah, betul. Lalu, abis itu, Pak, izin, Pak, kalau intensitas jumlah penumpang berangkat ataupun pulang di bandara sendiri gimana, Pak? Semenjak, ya, semenjak tiga hari ini, lah, semenjak PPKM status PPKM turun level 2, ada peningkatan atau penurunan? Oh, ada peningkatan, mas, ya, baik kedatangan atau kepergian untuk domestik maupun internasional itu ada peningkatan yang secara data bisa saya sampaikan nanti untuk itu, ya. Paling untuk domestik, internasional khususnya ini masih sekitar 1.600-1.800 saat ini, ya. Per hari? Dari sebelumnya, bisa di bawah 1.000, antara 1.000 atau 1.100, sekarang sudah rata-rata 1.400 ke atas untuk siap harinya. Demikian juga untuk domestik, sudah semakin banyak data, sekitar 2.000-8.000.